Ini bis Ya, jumpa lagi Sekali ini saya mau informasi mengenai kondisi kali yang ada di daerah Jakarta Timur Tepatnya dekat dengan penjara di Cipinang ya Ini tidak jauh juga dari Kali Cipinang Kali ini namanya Kali Petitangan ya Karena berada di daerah Petitangan Kondisi kali ini sangat memprihatinkan guys Karena kita bisa lihat sendiri ini kalinya banyak sampah dan tidak ngalir ya Dan juga kondisinya Kali warna kalinya itu sendiri agak putih Kita bisa lihat guys Ini keadaan Kali yang ada di Jakarta Terutama Jakarta Timur Saya menanyakan masyarakat yang ada di Bantaran Kali ini Di sini Ini banyak terdapat masyarakat tertentu yang membangun rumah di Bantaran Kali yang ada di sini Dan sering buang sampahnya ke Kali Ya inilah guys Masyarakat yang belum sadar akan kebersihan Sehingga Kali merupakan tempat untuk membuang sampah Nah ini kondisi di mana kita bisa lihat ya Rumah-rumah yang berada di Bantaran Kali ya Seperti ini guys rumah-rumahnya Yang seharusnya tidak boleh dibangun di Bantaran Kali Karena sudah ada aturan hukumnya Namun mereka atau masyarakat yang membangun ini Mereka tidak peduli Sepertinya dengan adanya aturan tersebut Atau mungkin tidak tahu Nah ini sebenarnya kita bisa lihat ya Sampah-sampahnya banyak Ya sebenarnya adalah perang dari RT RW setepat ya Dan juga Dinas-dinas sosial Untuk mengingatkan kembali masyarakat Supaya tidak buang sampah ke Kali Dan tidak membangun rumah-rumah di Bantaran Kali Seperti begini guys Dan ini adalah kondisi di Kali Celiung ya Kita berpindah dari Kali yang ada di Cipinang Ke Kali Celiung Yang mana ini tidak jauh dari Sedetan Kali Celiung Di sini saya mau menginformasikan bahwa Untuk pembangunan tanggul itu baru sampai di sini Ini daerah kebun baru Tapi lebih tepatnya daerah perintis Kalau dibilang daerah perintis Di sebelah itu otista ya Di daerah otista Dan kita bisa lihat ada Gundukan tanah itu atau endapan yang sudah sangat keras Ini sudah lama ya Sehingga menjadi semacam tanjung gitu Di air gitu ya Nah itu yang harus diangkat Sehingga nantinya akan air yang mengalir Bisa dengan lancar ya Di sini juga banyak sampah-sampah yang dibuang kekali Yang mudah-mudahan dengan adanya normalisasi ini Masyarakat sudah melihat sadar untuk tidak lagi membuang sampah kekali Di sana itu masih terlihat natural ya guys Nanti akan kita coba ke sana lagi Untuk lihat kondisi dari Kali Celiung ini Ya kita mengharapkan juga Supaya sodetan yang sedang dibuat Di daerah Cina ini Ini bisa Sesuai Selesai sesuai target ya Bulan Maret 2023 ini Rencananya sudah bisa dioperasikan Nah ini guys Saya di samping dari Kali Celiung Tepatnya di rumah-rumah warga Yang ada di Bantaran Kali Ini namanya daerah Perintis Nah ini saya melihat kalinya Tidak lebar ya Ini mungkin sekitar 10 meter ya Lebarnya itu Ini Rift Hanya 10 meter Dan Terdapat rumah-rumah yang dibangun di Bantaran Kali Saya tidak tahu rumah ini ada Di dunia atau tidak ya Karena ada yang dibangun secara permanen seperti ini Ini Rift rumah dengan menggunakan batak gold Atau batak ringan gitu ya Sehingga kalau dilihat ini rumah permanen Namun pas di samping dari dinding tembok ini langsung Kali Ini Rift Jadi Ya Kalaupun itu dibangun di Bantaran Kali Yang seharusnya tidak boleh Terlalu ilegal Di Rift Di sini saya melihat juga banyak sampah-sampah yang masih dibuang ke kami Itu ya memang perlu ada informasi atau penyuluhan-penyuluhan kepada warga secara-sampah Kali supaya tidak lagi buang sampah-sampah Oke guys Itu aja dapat saya sampaikan untuk kondisi Kali yang ada di Jakarta Timur Dan juga yang dekat dengan sobatan yang sedang dibuat Terima kasih kalau kalian suka dengan video ini Bisa kalian like, komen, dan punya subscribe Dan di akhir kata saya ucapkan salam sehat selalu Buat kalian semua yang selalu mengikuti informasi-informasi mengenai perbaikan Kota Jakarta Melalui channel Go Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati